Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kakek kemudian berdoa Tunggu, tumbuhlah lobakku kecil ini Tunggu besar ya Dan setiap kali dia menirami Dia selalu mengatakan Tunggu, tumbuhlah lobak Tumbuhlah menjadi besar Tumbuhlah menjadi segar Dan tumbuhlah menjadi manis Begitulah setiap hari Kakek menyirami Dan berdoa Tumbuhlah lobak Tumbuhlah menjadi besar Tumbuhlah menjadi segar Tumbuhlah menjadi manis Sampai akhirnya lobak itu Menjadi sangat besar Sampai besar sekali Sehingga dikatakan sebagai lobak raksasa Nah, kakek berusaha menarik lobak itu Tarik oleh kakek Gak bisa Coba ini tarik lagi Gak bisa Maka, kakek Maka kakek pun memanggil nenek Nenek Bantu aku Untuk menarik lobak raksasa itu Nah, nenek pun datang Nenek menarik kakek Kakek menarik lobak raksasa itu Mereka berdua mencoba Untuk menarik lobak itu Hmm Baru lagi Hmm Tak bisa Lobak raksasa tetap tidak bergerak Maka, akhirnya Nenek memanggil cucu laki-lakinya Peter Bantu kami Untuk mencabut lobak raksasa itu Maka, cucu laki-lakinya datang Peter pun datang Dan mencoba membantu Peter menarik nenek Nenek menarik kakek Kakek menarik lobak raksasa itu Mereka bertiga menarik Hmm Lagi Hmm Mbak raksasa tetap Tidak dapat bergerak Nah Akhirnya Sampai disini dulu ceritanya Dadah Nah, anak-anak Kalian ingat cerita Tentang lobak raksasa Nah, ini adalah Siapa Yang akan menarik lobak raksasa itu Ya, ini adalah kakek Ternyata kakek berusaha menarik lobak raksasa itu Tapi 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 tidak bisa Maka Dia Dia memanggil siapa? Memanggil Nenek Ya, dia memanggil nenek Nenek Bantu aku Untuk menarik lobak raksasa itu Nah, kemudian datanglah Nenek 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 kemudian menarik kakek Kakek menarik lobak raksasa itu Nah, ternyata tidak bisa Lalu Kemudian Nenek memanggil siapa ya Teman kita Ya, Nenek memanggil Cucu laki-lakinya Peter Bantu kami Untuk menarik lobak raksasa ini Lalu Datanglah Si Peter Baik Aku akan membantu Nah, ini Peter Maka Peter pun menarik nenek Nenek menarik kakek Dan kakek menarik lobak raksasa itu Nah, ini adalah Tokoh-tokoh cerita Dalam lobak raksasa Bagian pertama Coba kalian ceritakan ya Ketiga tokoh itu Siapa saja Selamat bermain